Semua ini ayah ini, baik, hal yang ajarannya ialah, sahabat-sahabat Nabi, saat aku betul kecil, aku bisa turunnya ayat Qur'an yang ini, apa ayatnya? Jadi, kenapa yang sahabat Nabi duka cerita sahabat itu? Sebab ayat ini, bila turun, Nabi baca, kena tahu bahawa mereka, arti dalam Melayu kita itu begini. Dan jika dinyatakan oleh sekalian kamu, barang yang di dalam hati kamu, atau disembunyikan oleh sekalian kamu, akan dia, nescaya dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti. Tapi ingat, di penghujung ayat ini, hukum ayat ini dibatalkan oleh ayat yang kemudian. Tetapi pada mula-mula ayat ini, ingat-ingatlah, begini artinya, apa yang kamu zahirkan daripada ditahan hati kamu, baik ke, jahat ke, maka dicatat oleh barang dekat, kanan atau kiri. No problem, maka ni saya tahu. Nenek saya dah jahat, saya dah tahu, okey, baik. Masalah, setakat, apa yang ada dalam hati kamu, kamu tak sebut pun di luar. Cerita yang ada dalam hati, dicatat bukan? Baik atau jahat? Masalah, yuhasibukum bihillah, daripada masa, Allah terdedahkan semua sekali. Itu dia, ya. Kamu yang penuh. Kamu, apa yang kamu lahirkan dari hati kamu, Ataupun apa yang kamu sebut, apa yang dilintas oleh hati kamu itu, Semuanya dihisap oleh Allah dengan dia pada hari kiamat. Jadi hukum dalam ayat ini, dia dah hukum mula-mula ni. Tapi kemudian nanti dibatalkan hukum ni. Cik baik, kalau tak patah, mati kita. Itu dia, dia sekarang. Allah akan kira semua sekali. Kemudian, apabila Allah kira daripada masyarakat, Sayaw, firulimai yasa. Dia ampunkan, iya akan dosa siapa yang dia ampun. Kata-kata hati tadi, Allah akan ampunkan dosa dari kata-kata hati itu, Siapa yang dia mau ampunkan. Kemudian, dan seksanya akan siapa. Yang dia mau ampun di seksanya. Padahal hati. Contohnya ada. Terintah dalam hati hanya, Namaki orang. Tentu aku bercelaka orang dia ni. Haa, berdasurlah. Berdasurlah. Ya. Tak apa, kita semua tahu. Masalah sekarang, apa yang belum keluar lagi muda. Terintah dalam hati dia, Dia ni aku bercelaka orang dia ni. Ya ampun ni. Bukan mengisilah pun dia ni. Kalau aku lebih suka, aku bercelaka orang dia ni ni. Itu pun. Saya lihat, terkeluar yang belum. Itu punya hidrosa. Masalah ni. Apa yang ni? Sahabat tak ada yang tidur ni. Dia biar ya. Kiro. Tak, 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 tak. Kiro semua sekali. Dia sambung dengan dia. Setelah dikiru, Allah akan ampun Kepada siapa dia yang maafkan Dan dia akan fiksa Siapa yang dia Dia yang maafkan. Oke. Jadi hududan itu Bayang-ubu yang boleh menyesyak ada di sini. Kalau kita ada baca waktu itu Tahlia Allah ya. Maka Begitulah Bila Nabi baca begitu Sahabat ada fikir Pasal pun mereka yang sama Nggak ada ke situ itu. Sebab masalah hadir ni Tak nak sampung Yang punya kawan. Saya tak ada kawan. Lintasan hadir tu. Baik ya. Kemudian Kemudian Qorah. Dahorah. Ingat ya. Hukum sekarang Sebelum tu Mayak seruah ni Dibatalkan hukum ni Ialah Hukum sekarang Siapa yang ada lintasan hati dia Yang buruk Maka ditulis dosa Walaupun tak keluar dari mulutnya Tak keluar dari mulutnya Ditulis dosa Hukum dalam Bila Nabi itu Baca lagi ya Dibatalkan hukum yang mahu diampunya. Dari sejujurnya akan siapa yang mahu dikawalah, tetap ada turun firman Allah itu, masuklah ke dalam hati mereka itu daripada sempak turun ayat itu oleh sesuatu yang tiada masuk iya daripada sesuatu, yakni turun duka cinta sangat-sangat ke atas mereka, sahabat Nabi. Bila mereka paham ayat ini, masuklah dalam hati sahabat ini, satu mereka yang tak pernah masuk, berapa dia? Duka cinta dengan turun ayat ini. Padahal selama ini mereka turun ayat, Allah itu seronoknya nak amalkan. Kena pukulan ayat ini terus duka cinta. Kenapa mereka duka cinta? Betapa lah boleh menjauhkan diri daripada katu-katu hati dan pintasan hati kepada yang siapa baik. Maknanya mereka tak mampu nak kawal. Tuan-tuan, mereka ini siapa? Sahabat-sahabat Nabi, orang yang membesar bawah diantara mereka, diantara mereka ada yang Nabi jamin masuk syurga. Tapi duka cinta benar. Dua dengarkan ayat ini. Sebab apa? Apakah? Sebab tidak ada kuasa langsung bagi mereka nak kawal letasan hati. Letasan hati ini kerja Allah. Kerja yang boleh kawal. Dan hati ini Allah buka, terdedah kepada dua bisikan. Satu, bikinkan iblis, setan jahat, dia boleh bisik hati kita. Satu lagi, bisikan malaikat. Jadi, sama mengakulah. Dia tak ada kawal. Huraian saya, mereka buka bincang sama-sama mereka. Kemudian, apabila berlaku hal mereka itu yang terlengkian. Maka, bergilah mereka kepada Nabi SAW mengadukannya. Nah, tidak ya. Akhirnya, kita akan mengamai. Oke, kita akan mengaduk. Sebenarnya, kita akan mengamai. Kita berbicara Rasulullah SAW. Sebagaimana kita akan mengamai. Dengar ayat ini, waktu menunggu-mula turun dulu. Sekarang kita akan mengamai, kita akan berbicara Rasulullah SAW. Kita zahirkan apa yang jadi susah kita sekarang ini ya. Setakat itu, ini huraian saya. Tidak ada dalam kita. Nah, itu dia ya. Nah, aku mengajar saya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita menunggu itulah. Bila dia pun satu muskit, problem, problem. Haa. Agama yang ditutup dengan selesai. Kita ditutup dengan selesai masalah ini. Jukup dengan waktu dengan buku kita sudah selesaikan lagi, kita campur dengan kawal. Maka, kita kena cari Rasulullah SAW. Sudah tanya saja. Nak cari semaknya Ustaz Rasulullah SAW wafat. Nah, baik. Kita cari-cari jumpa dalam hadis sebelum Rasulullah SAW wafat. Dulu dia ada sebut. Adil ulama warusatul anbiya. Kurahian saya tidak ada dalam kita. Kurahian saya, waktu aku ada ini, segala masalah agama. Kalau kamu tak selesai, itu apa pada aku. Tapi bila aku wafak nanti kamu kena tanyalah ulama' Ulama' itu ialah pewaris yang aku tinggal dan tugas aku kepada mereka Tanya pada dia, kenapa maka usah-usah? Kenapa zaman sekarang ini ulama' Dia memperleceh, dia memperlekeh, dia mengatuk macam-macam Bersumlah untuk begitu tinggi telah tanya ulama' Wafak dia inilah orang yang Untuk di-reserve everything about Adam Ini dia Sudah gitu Jadi Sekarang sudah ada Nabi Masya Kita sekarang, kalau Nabi ada, dia tidak tanya Dia pergi ke Madinah, dia tanya Ya sebab kami sudah beri surah sekolah Ustaz kami sudah selesai 16 orang Ustaz kami semua oleh Allah Jadi saya tidak tanya Boleh tanya Sekarang semua tanya Surah Allah Jadi sekarang tanya ulama' Sebab tu lah tu orang yang memperlecehkan ulama' Kali ikut lintasan haji Mahmur saya bagi penakpah di pemilih seorang Lintasan haji Tanya Ulama' yang Nabi letak di dalam yang ketujuh Mertabah dia Tanya Baik Harji situ Mengajar seorang Mengajar seorang Tanya 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 Angkat tangan seorang Tanya maaf Ustaz Masalah Masalah saya sekarang Masalah kita sekarang Ulama' ini pula macam-macam Pula pikiran kepada dia Pada pandangan dia Dalam negara kita Tanya ulama' ini dia hura ikut ni Tanya ulama' ini dia hura ikut sini Tanya ulama' ini dia hura ikut sini Tanya ulama' ini dia hura ikut sini Macam mana kita nak selesai Masalah' ini Ustaz Saya kata Tuan InsyaAllah menyelesaikan ni Tanya saya Buka rata saya Tanya saya Tukgu Tuan-Tuan Tentang surah Ustaz Tuan-Tuan Tanya saya Ustaz Ustaz Sudah habis Tuan Aih macam mana Agaknya Sebab apa Tuan Dan saya yakin Dengan jawapan saya Tak ada satu apa yang akan konflik Huuu Bisa begitu Bisa tahu Dia ada Sudah Menjawab Macam mana tu Saya ada jama' mengikut mazhak syari'i Mengikut ahli sunnah wal jama' Sapa ada konflik Cakap Sapa ada konflik Saya ada jama' mengikut bantang syari'i Mekohani sunnah wal jama' Yang telah diresmikan oleh keraja'an Indonesia Ini dah ikut dan tidak Hmm Warno' 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 Takme' Hehehe Setuduh Lanko Ada satu matanya lagi Buatnya saya maluasnya Aku kisah Eh Ya Sekarang Untuk tuan-tuan Yalah subhani 16 Ada ustaz yang mengajar disini Takkan tak ada seorang ustaz yang tuan tak senyor Yang tuan senyor Takkan ke 16 Tidak dipanggil semua ustaz ini 16 ustaz yang mengajar Seorang ustaz punya tadi duduknya Agungnya Tidak dipanggil Ustaz Kurisi ke panggil semua tak dipanggil Punah panggil Si Si Tidak Aliza Tidak dipanggil Mana Takkan langsung Ustaz tak dipanggil Cari Jangan Ustaz 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 Ha Ha Jadi Jadi sekarang Aku tidak pernah nanti Relay Ramai-ramai mereka Semua Sekali pergi marah Nabi Okey Apa kerjanya Sahabat-sahabat Nabi Mengaduhkan duka cita Eh Sahabat-sahabat Nabi tahu Duka Duka cita Duka cita ni Duka cita ni Duka cita ni Sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi Ada perasaan duka cita Tuan-tuan semua Tuan-tuan semua Ada perasaan duka cita Ustaz Ustaz Lagi duka cita Ada Tuan Nabi sendiri Semua Nabi Ada duka cita Dalam pertahuan Kalau tuan-tuan buka Quran Tak tahu Bapak Ayat Quran Orang pujuk Nabi Ya Muhammad Kamu tak payah duka cita lah Ya Muhammad Dia akan ada duka cita Dia akan tidak tahu Tahu mereka Menolong Sekarang Ajaran kamu Allah pujuk Nabi Maka Nabi Tuan-tuan ada duka cita Jadi sekarang Duka cita Jangan diikut Sebab dia boleh bawa kepada Kemurungan Bila murung Dia akan terjemah Menang Jadi jangan ikut duka cita itu Ubatnya Mereka pergi depan Nabi Mengaduhkan Duka cita Kepada Rasulullah S.A.W. Kata Rina Abbas Mereka ramai-ramai pergi Fakalu Ramai-ramai Ramai-ramai Mereka berkata Fakalu di Nabi S.A.W. Maka berkata Mereka itu Kepada Nabi S.A.W. Ramai-ramai Dengar Ayat tadi turun Nabi baca Ramai-ramai Tidak 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 Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Telah diberarti Atas kami Dari pada Amar-amar Yang kuasa Kami Junjung Kami Ya Rasulullah Banyak Suruhan Allah Alhamdulillah Yang kami Jujur Seperti Sembahyang Ruasa Cendak Zakat Pergi Haji Berperang Padang Satyat Satyat Bersedekah Okey Ini bukan Kami jujur boleh No problem Masalah Tidak Sudah Ditudurkan Kepadamu Ayat Yang Tiada Kami Kuasa Menjunjung Nya Pasalah Kami Yang Kami Tidak Mampu Dapat Kami Angkat Tangan Kami Tidak Mampu Menjunjung Nya Kenapa Betapalah Kami Berupaya Menjauhkan Kata Kata Hati Dan Lentasan Lentasan Jahat Yang Yang Lelaki Itu Tak Mampu Kami Ya Rasulullah Untuk Menolaknya Sebab Hati Dia Kata 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 Saya Huran Tolong Rasulullah Selesaikan Masalah Kami Baik Bila Diningat Rasulullah S.A.W. Kata Sembah Mereka Itu Mereka 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 Perkataan Sembah Itu Ada Pendalamannya Ada Isi Bila Diningat Rasulullah S.A.W. Sembah Mereka Apa Maknanya Penterjumah Tuk Guru Dia Kata Soalan Mereka Itu Maknanya Dia Hormat Rasulullah S.A.W. Sembah S.A.W. Soalannya Menyembah Rasulullah Dengan Soalan Itu Punya Tinggi Harap Maaf Bila Cuma Hormat Memu Dina Tolong Tar Sebut Cuma Terkini Ajar Tuan 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 Perempuan Tersedia Ternyata Bahasa Tertentu Tertentu Itu itu adalah ajaran orang cakap dengan orang tertentu, oi berada dia bukan menteri, guna bahasa yang YB ataupun yang menghormat itu bahasa untuk dia dia pun dengan mufthi haji, haji mariman eh itu tidak hormat kena katuk, kena guna kataan tapi, itu bagaimana kataan mufthi itu walaupun dia tidak nak begitu tapi, kita guna bahasa yang sesuai untuk dia luar tajuk itu tidak ada anaknya ini, tapi saya tersentuh bila sempah mereka itu bagian maka, bila sempah soalan yang begitu Nabi pun terjawab faqalan iaitu dan faqalan Nabi s.a.w. berkata kepada sahabat-sahabatnya kulu kulu sami'na waqo'na kulu sami'na waqo'na maka Rasulullah maka Rasulullah mengatakan mungkin sekarang juga sekarang juga ucapkan kata-katanya apa dia telah kami dengar perintahmu ya Allah dan kami kata-kata kata-kata saya jawabkan untuk semua problem apa dia kulu semua kamu berkata kata-kata sami'na waqo'na berkata-kata inilah diri Baca Ustaz ayahku saya tetap dengan adanya sami'na kami dengar dan kerja contohan saat Tidak ada banyak cerita, bila nabi semua kata begitu, semua sekali kata. Samikna wa ak'ahna ya Rabbana. Kami tinggal, dia akan berjumpa bertemu, wahai Tuhan kami. Lepas itu, ada sambungan dia. Walatahkulu, jangan kamu kata. Jangan silakan kamu ikut seperti kata-kata kuat suara oleh Yahudi. Kalau kuat Yahudi dulu, jangan lagi mengusul dulu. Ini Allah berlaku Melayu kan. Nabi Musa maju dan perintah Allah dalam kitab Taurat itu. Buat ini kadang-kadang macam gitu ya. Macam orang Melayu di Malaysia juga. Mereka dengar ayat Quran itu. Mereka dengar. Ayat daripada kitab Taurat itu. Mereka kemana? Samikna wa ak'ahna. Kami dengar, perintah Tuhan lagi kita taruh beliau musa. Tapi kami tanah kuat. Cukup kuat dengan itu di Malaysia. Sesungguh orang Melayu gitu-gitu. Kami dengar. Kami dengar. Kami dengar. Musa Paku anakku satu kali. Kami dengar. 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 Sesuai ke dia. Ada-ada orang yang dia tahu apa suku. Kura yang satu. Iku awal lah. Suka dengar. Tau suku. Udah mati. Saya bukan jual keseh. Saya lulus. Jom. Saya jual suara. Untuk tuan-tuan faham. Itu dia ya. Tuan puas hati tadi. Hehehe. Tak ada rasa ada. Lagi tak ramai lah. Dirilih macam mana. Okey. Ula tak pun. Kali Yahudi. Menurut. Menurut. Dalam penyakit. Sebuah Yahudi dan Nasarah. Sangat. Dalam bahasa. Menyatikan. Telah kami dengar. Dihdamu. Dan jatuh kami jujur. Suruhamu. Jawabannya. Mau kena letuh. Haa. Dengar tapi tak ikut. Kenapa ustaz kata begitu. Kami tak tunjung. Eh. Kalau jatuh-jatuh. Ngapa yang dilengar dari Quran. Lama. Dia tidak berjalan. Muka Quran. Di dalam negara kita. Tuan-tuan. Catat baik. Ini not. Daripada saya. Catat baik. Musabah Pahak Quran tahun ini. Tuan-tuan. Dan baca. Translate dia di TV tu. Dan dengar. Kurang-kurang tahun ini. Pada here. Yang penultasi majaur semua. Saya przede menangkan. Ada apa? Kita bawa hubungan. Kita bawa. Mereka bicara blah, 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 blah. Ini. Ada buat. Saya beri dikhasilkan. Tapi buat? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi. tapi beranga Yahudi itu, aduh hingga sampai hari kiamat, ini kali yang keempat belas yang saya sebutnya beranga Yahudi itu akan aduh pada seluruh manusia, silah-silah beranga akan aduh sampai ke hari kiamat contohnya, dengan saja buah hidang, itu bukanlah Yahudi Hidup mengajar biar yakin, kalau di mana keluar masak-masak di sini, kadang-kadang tak masak, suara-suara hukuku, tak yang ngajar Barik, Ustaz boleh barik, jadi ayah, waaay, maka Jikalau kamu ikut perbuatan mereka itu, aduh hingga surah aksan-pasurah mana Kuraian daripada kakak-kakak Hidup, saudara-saudara, maka Jikalau kamu ikut perbuatan mereka itu, mereka itu bersama el-Yahud, wana surah Yahudi itu Jadilah siang kamu orang yang dimurka, dimurka Allah Jadi kalau kamu dengar saja, dengar saja, cakap orang, kaya sudah kamu alam kaya, kaya Kaya sudah kamu, Allah kaya, soalnya kau kaya, makanya dia tak ngomong, kaya, ya Jadi, memang tak, kaya sendiri, makanya juga tak mengapa, ya Jadi tidak, aku ngomong, tapi ikutnya tidak Ini orang panggil, maka cakap terseru kau bikin, ya, kau bercakap berdaya perlahan, tersembuh mulutnya, tapi bikinnya tidak, kamu akan jadi sebuah Yahudi. Maka kamu akan dimulukai oleh Allah. Kalau kau jangan sendirian, kau selalu salamkan. Baik, bila didengar mereka itu akan sabda Nabi jadi kekian, maka terus dijunjung mereka itu akan sabda Nabi. Mereka tak ada Nabi dulu, suara kami, wali kaji, baca manusia, suara leban, ketidak dengan masyarakat kampung kami, suara kami, tak ada. Dia dengar satu perintah bahwa, kata, mereka putuh dijunjung akan sabda Nabi, dan berkata mereka itu, Sambikna wa'atahna, ya Rabbana, kami dengar segala perintahmu, ayah mulia Allah, dan kami jujur segala dengar, ya Tuhan kami. Padahal, balik nggak? Nak tanya, aku lagi keselesaikan masalah, balik. Haa, itu dia ya, habis. Baik, tidak begitu. Bila begitu sekali yakin dia kepada Allah, yakin dia kepada perintah Rasulullah SAW, iman dicampak Tuhan ke dalam hati sahabat-sahabat lagi. Bila begitu pendirian kita dengan ayat Quran. Bila begitu keyakinan kita dengan ayat Quran. Bila begitu keyakinan kita dengan sahabat-sahabat Nabi, Allah syampak iman masuk. Berketul-ketul. Iman tak buah masuk dalam sahabat Nabi. Dalam dadah sahabat Nabi itu. Jadi, apabila mereka jujur mereka itu akan sabda Nabi di atas tadi, Maka Allah Ta'ala campakkan iman di hadir mereka itu. Biarnya bertambah-tambah imannya dan yakin akan Allah SWT. Dan yakin akan Rasulnya. Maka itulah kata Ibn Abbas. Al-Qaq, Allah iman dirului. Maka dicampakkan Allah SWT akan iman di dalam hati sahabat-sahabat itu. Tuan-tuan, kuak kita begitu lah. Hal ini tembak sama kuak kita. Sebenarnya ini apa? Kita berkata, kena hukum Allah SWT. Sahabatnya wa Atahna. Dia boleh buat apa? Belum tahu. Tapi oleh kali ini ayat Quran. Kamu ini, aku dengar dalam kuakmu. Patut sekadam mana yang boleh. Itu dia ya hari ini. Maka jadi bertambah-tambah iman dan kuak yakin hati mereka. Tiada yang boleh digoncam oleh sesuatu. Dalam kita. Bila Allah SWT berkemas. Allah SWT yang berkemaskan iman mereka. Iman mereka itu. Maka mereka tidak boleh digoncam oleh hampur sekali pun. Kuak-kuak ini tuan-tuan. Bila menjaga Nabi. Sanggup pergi buka dadah depan. Anak-anak nak bagi mereka sambung. Jadi benteng kepada Rasulullah. Tidak pentahit lagi-lagi. Kena kita mati. Ini tak dapat sama. Lagi tak. Tidak boleh digoncam oleh hampur. Apa sahabat mereka akan tetap mempertahankan? La ilaha illallah. Muhammadul Rasulullah. Yang ada oleh negara dia. Hurayat saya. Tidak seperti buah-buah sesuatu orang Islam. Dikoncam oleh 250 hingga. Tidak boleh berkoncam. Berkoncam dah. Kena 2,500. Kalau kena 2,500 lagi berkoncam. Kalau kena 25,000 berkoncam terus. Dulu lain ucapannya. Cakapnya. Searahannya. Bila kena 20,000 sebulan. Makin dengar, makin serabu kita. Makin dengar, makin tak faham. Makin akhirnya. Bari awal. Kata segala hal. Adik itulah. Maknanya kita tuan-tuan kalian. Kalau nak tidak berkoncam iman kita itu. Apa sahaja hak Allah turunkan. Dengar. Buat. Sekolah yang tidak mampu. Ya. Pasal berdiri itu Ustaz. Semayang sepanjang Ustaz. Buat segala kita mampu ya. Semayang itu wajib diri. Tapi kan kita mampu sendiri. Sama yang tahu apa-apa. Kami tetap semayang juga. Tapi jadi tidak mampu. Kami akan semayang sampai duduk. Duduk tidak mampu. Sama yang tahu apa-apa. Kami tetap juga semayang. Tapi. Sambil melentang. Sambil mengelentang. Sambil mengelentang atau menyenggih. Jadi dia mengirim. Habis itu. Dan. Harsi daripada itu. Imannya itu yang dipengemaskan oleh Allah ini. Tiada mereka itu duka cerita. Tiada duka nesta apa. Apa-apa yang difirmankan Tuhan. Hanya mereka menyerah. Nah. Ini untuk kita. Tuan-tuan kalian. Bila orang baca benda itu dari Quran. Bila orang kata benda itu dari hadis. Maka kita. Semua diri. Jujur terikat itu. Itu ya. Habis. Habis itu. Tukunglah. Di hamilannya waktu lainnya. Fa'adzalallahu. Tukunglah aja. Sambung. Sambung. Kuldun. Aamana billahi. Wa malaikati. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Dan al-fara atuhya. Jadi hari ini kita belajar. Tuan-tuan. Sangat pelik. Yang ini. Turun ayah. Atau tidak akan. Apa kesan kepada sahabat Nabi. Terus mereka hubungan dengan Nabi. Terus kata ayah. Sahabat akan meletup. Dengan dadanya. Terus berjumpa Nabi. Tunggu tanyanya. Ada gitu ya. Itu pelajaran kita. Gini. Jadi sebabnya saya tersebut surah. Seperti hal ini saya tersebut surah. Dia terlalu respon. Apabila siap karya ayah turun. Tahu. Kalau saya nak main boleh. Ini tak ada benda-benda langsung dengan tahlil awak. Ayat ini. Ayat ini semua tubuh pada orang hidup. Dia tidak tubuh pada orang mati. Tahu. Ayat ini. Tahu. 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 freaking. Ibadia sempurna juga. Iaitu. Tahu. 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 yes. Tahu. 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 invitu. Tahu. 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 Rasul dan sahabat-sahabat Nabi itu serta diperfaksikannya dengan firman Allah sebagai kata Al-Nabbas Fanzarullah Tuhunah Ayat Al-Rasulul Bima'un Zilai'lainan Rabbi wal-Mu'minun Kira-kira maknanya telah dibenarkan oleh Muhammad Rasulullah dengan barang yang diturunkan kepadanya Nabi sendiri dah yakin dengan ayat itu Nabi sendiri juga penuh dan dibenarkan oleh orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya Dibenarkan oleh mereka itu bahawa ini Quran dan jumlah barang yang di dalamnya Yang mereka yakin itu ini Quran dan barang yang ada di dalamnya Dari pada syariah-syariah dan hukum-hukum Kalau tuan-tuan ada penanda kena highlight disitu Kalau tuan-tuan jamin iman sempurna ini ialah keyakinan dia itu daripada segala syariah-syariah Hukum-hukum Allah yang diturunkan daripada sisi Tuhan Azza wa Jadda' Mereka yakin semua sekali itu dia ya Berbeza dengan sesuatu kemampuan Islam hari ini itu dia ya Jadi sekarang mereka akan disahkan oleh Allah sempurnanya iman mereka Okey kita Azza dulu ya Azza dulu kemudian saya sambung sedikit lagi Ayat ini masih lagi Lintasan hati itu belum dibatal dengan lagi hukum dia Nanti tunggu ayat seterusnya ini Lintasan hati tidak dikira pada masa Dibatal kemudian ayatnya turun kemudian Ya saya belum baca lagi Itu dia ya Insya Allah Kita Azza dulu Mengaji ini hadis yang saya baca malam ini Insya Allah Bulat-bulat nanti kalau tidak ada apa pun salah Saya akan habis sekarang ini ya Sebab hadis ini berbeza Hadis ini dia selesli huraian dengan Qur'an Qur'an itu pun kesan pada sahabat huraian pada Rasulullah Seolah-olah macam elektrik Elektrik itu memang tak pada sahabat Kam ada kesan dulu Bila Qur'an itu pun berdua pun ada kepada sahabat Maka kesan itu menjadikan mereka itu macam-macam keadaan Maka mereka terpaksa diperlukan Jadi pelik sikit Jadi tuan-tuan dengar saja ya Macam kita diperlukan Faham apa dengar Tak faham apa dengar Tak ada masalah Sama dengan Allah apa mana Itu dia punya formula Jadi sekarang Bila semua sudah ok begitu Maka tuan-tuan dengar Jadi punya periman yang Allah Beri persaksian mereka di sempurna ini ialah Sebab pahaman mereka Pegangan mereka Mereka jujur itu Daripada apa yang datang dari Rasulullah Daripada Qur'an Apun ya Dari syariat Syariat Dan hukum-hukum Kalau saya hubungi disitu saja pun Orang Islam seluruh dunia hari ini Mereka tidak bulat hati kepada syarat Allah Mereka tidak bulat hati kepada hukum-hukum Allah Seluruh dunia Orang Islam hari ini Macam mana dapat berkat Dunia ya Kalau tak mampu buat apalah Masalah dia yang mampu buat 95 peratus Rakyat negeri Allah ke Islam Tak dibuat juga Tidak kenapa ya Jadi Kalau dalam kitabnya ini Orang nak disaksikan Dia Allah Dia biasa Dia sempurna Syariah Allah Dia yakin Benar Hukum-hukum 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 Saya nak beritahu tuan-tuan Contoh 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 Nabi ajar sahabat-sahabat dia Dalam Terlalu yakin Kepada Ayat Allah ini Bila tuan-tuan Ayat Assalikubassalikotu Fakta'um Aliyya'umah Ini 13 kali ini Huda Tak apalah Bila dia lemuh Orang laki-laki yang mencuri Orang laki-laki yang mencuri Orang laki-laki yang mencuri Kedatlah tangan-tangan mereka Betapa yakin Sambil Nabi Tunjuk pada sahabat-sahabatnya Wallahi Ini anaknya Wallahi Bila kita cerah Bila kita tanya saya Ustaz sanggup Kenapa kerat tangan Anak Ustaz Sanggup Tak sanggup Itu masalah lain Masalah Nabi Aku ajar Dia sendiri Akan kerat tangan Anak Ustaz Jadi Hatu yang Usahkan Nabi Iman dia sempurna Sahabat terima JAMES Sebuah Dari Nabi Mungkin itu output Bila mereka mereka Wafat Mereka membuat ubat Apa tuan-tuan amalkan pada hari ini Nabi tak buat Tapi Nabi buat berdasarkan sahabat buat Ha Tidak boleh Semayang terauh 20 rekaan Di belakang sawah terima Nabi tak buat Cuba buka Nabi tak pernah 30 malam semayang terauh Nabi itu dia emang Oh ibu, oh ibu, oh ibu, oh ibu Tapi kita buat Berdasarkan sunnah mana Sunnah Nabi katul Dapaknya dibuat oleh Sahabat-sahabatku Sahabatnya buat Umar Al-Khattab Dan sahabat-sahabat sahabatnya Maka Saya berdasarkan hadis Ha Nabi sebutu Maka saya buat Imam seorang makmul seribu mentangpah Jadi kamu jangan kata tidak maaf Sebab aku beramalkan kepada Berkenanku saya Anak berbeda Aku beramalkan Kesanan Nabi Yang ini Sunnahnya Dan Sunnah Apa yang dibuat oleh sahabat-sahabatnya Oh ibu, sahabat Nabi Ini semua Allah Dia disohba oleh Allah Sempurna Jadi disohba oleh Allah Dian di atas mereka Umar ini Jangan masuk surga Mengikut pasal Gitu lah Jadi Siham 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 Jadi sekarang Beneran Ya Itulah Sahabat Nabi itu Baik Jadi sekarang Ayat ini Amanal Rasulubimah Unzilah ilaih Mirrabbihi Walmu'minun Dalam raya Dian sebegimung Empat Itu bawah Itu Kuluna Manabilah Iwamada Yikati Wa Kuntubihi Waru Sadi Saya Horek Rekas Ayat Selepas Ini Hak Dia Semua Menceritakan Tentang Keimanan Yang Sempurna Lalu Dini Dini Dia Seorang Mereka Itu Sahabat-sahabat Yang Allah Mereka Ini Sempurna Itu Percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada malaikatnya dan segala kitabnya dan segala rasul-rasulnya. Maka ini empat martabat daripada usul al-iman dan segala doruriyatnya. Ini mana perlu? Jadi ayat yang kita baca dalam tahlil Allah itu menceritakan tentang kesempurnaan iman. Sebab kesempurnaan iman itulah yang membawa seseorang itu ke syurga. Itu dia. Jadi bila kita buat tahlil Allah, sebab itulah orang hidup ini kena dengar dengan khusyuk, kena baca dengan sempurna, sesempurna, sempurnanya. Itu dia. Jadi duduk dengan kalau boleh, ialah biar boleh menghayati ayat. Faham ayat yang dibaca oleh Syekh Tahlil tadi. Sahabat Nabi yang tak boleh hidup sebab dia faham ayat itulah. Tuhan itu yang dalam tahlil Allah pun boleh. Bukan tu orang ini. Yang tahlil Allah pun boleh risau. Kau laki dia buat tahlil Allah itu. Kau buat baca atas rumah. Dia dia buat rumah. Dia dia buat rumah. Orang dia baca. Dia tu pun. Tuh. 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 Tuh buah. Tuh. 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 Tuh saud. Tuh. Tuhan. Tuh. Tuh. jadi ayat dalam tahlil yang kita baca itu sekarang ini sedang menceritakan semua tentang kesempurnaan iman Nabi sendiri dasar sahabat-sahabat Nabi dan mengikut-merikut Nabi sampai lah kepada terus pergi kepada ke surat satu kosong satu satu sepuluh terus pergi sepuluh baru dah tugu ayat sepuluh iman sekali-kali Allah bersahkan ini tanda sepuluh iman pergi kepada hari ini ayat Al-Quran Al-Quran akan dihubungi di sini surat Al-Quran sampai esok kita baik itu kumpulah ayat لا يكلf Allah نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أخطأنا terus ini surat أخطأنا وعفو عنا 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 bukan yang surat sebab orang ramai aku tak ikut sekejap lagi kepala pang pindahkan Tuhan sebab bukan sebab Tuhan jadi apa yang kita ikut orang ramai kenapa sebab itu doa untuk kita semua doa untuk arwah selalu kita tidak nantar ke kubur sekejap lagi boleh dia yang isah wukum 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 aku berdiri wukum 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 jadi pengajaran yang akhir untuk bulan sebelah ini بِيُّ تُّكُمُ عَلَا إِلَا يُقَدِيُّ اللَّهُ نَبْسَانِ إِلَّا وُسَعَا dia punya RT dalam bahasa penyayu kita ialah 1-60 dan kata 1-60 ya jadi matum-matum dikatakan apa tiada diberarti Allah ta'ala akan seorang itu melahinkan sekuasanya yakni dalam benda hukum ini Allah tidak akan wajibkan Allah tidak akan paksa benda yang tidak mampu dijunjung oleh hambanya baik sekarang lintasan hati ini tak ada seorang manusia yang boleh kontrol dan kontrol hati dia supaya wajib lintasan yang tak boleh jadi benda ini benda ini tak mampu benda tak mampu maka dikurailah oleh siapa oleh satu nampu loto waswat dan kata-kataan hati itu tiada Tuhan hisap akan dia pada hari kiamat tadi saya kata everything hal terlintas akan dikira pahalu ataupun rasa bayang keluar dari bulu ataupun dalam hati saja duduk dia dalam itu benci sungguh dia pada ustaz dalam hati itu dia rasa padahal dia kata gini was-was kata-kata hati itu tiada untuk hisap akan dia pada hari kiamat kata hati di dalam tersinya terlalu berkat yang menahapas dan kebanyak kamu pasirin bahwa ayat ini menunjukkan lintasan hati kata-kata hati itu tiada dihisap dia dihisapkan dia makna kham ustaz aja sebelum ini kata-kata hati itu dikira daripada masa telah dinasah hukumnya oleh firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wuzah alhamdulillah samiknya wa ta'na mujulah ya Allah kalau lintasan hati pun menaik juga dengan ustaz ustaz tadi guluk ikalan bagayanya jadi muncul lintasan hati itu tidak dihisapkan jadi ya jadi lah tak ada dengan orang ini dia balik dah dia kata lintasan hati ada juga lah nah ini sekarang hukumnya dikumpas 1.10 bila itu ayat ini maka hufrah nakarabbana wa ilaikal masyid maka kita minta ampun dengan Allah dan kepada Allah kita akan jumpa daripada masa nanti orang kaya orang miskin pangkat tinggi pangkat benar pencuri bongkak semuanya jumpa Allah maka Allah akan kira benda yang dia wajibkan yang kita kuasa makhluk untuk mengejarakannya dah dapur punya dia maksa ya baik kita akan pergi disitu untuk bulan 12 berakhir nanti kalau tak ada apa-apa agar melintang masalah usaha yang baik dan usaha yang jahat masih-masih ada balasannya 161 itu dia yang masalah 161 yang jadi ayat tahlik yang kita akan sabun itu dia oke seseorang kalian itulah saja pelajaran hidup bermalam ini cantik sangat cantik sangat untuk tentu anda saya menilai diri dimana hidup selamat walaikum warahmatullahi selamat 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim